Imagination itu imajinatif ya berarti penulis mampu membuat gambaran visual di otaknya atau mental image. Berikutnya ada yang namanya imagination. Imagination ini tandanya adalah loops ya pada zona atas ataupun zona bawah. Loops itu kayak ada lubang jadi seperti ini ya zona atas nih. Zona atas itu B, L, H, K. Nah ini adalah loops di zona atas ya. Selain D dan T jadi D dan T meskipun ada loopsnya ini tidak kita bahas dulu. Karena D dan T itu terpisah bahasannya nanti kita bahasnya di aspek 9. Ya itu adalah sensitive to criticism ya gitu. Nah jadi ini zona atas, zona atas itu yang ada ke atasnya. Kalau zona bawah berarti yang ada tarikan ke bawah seperti Y, G, J. Nah ini tipe-tipe zona bawah ya. Kalau F bagaimana? F tergantung ya. F kadang zona bawah, kadang zona tengah, kadang tiga zona, kadang zona atas. Tapi F itu biasanya tidak dimasukkan ke dalam imagination. Jadi cukup tiga ini aja ya. Tiga Y, G dan J kemudian atasnya B, L, H, K. Nah contoh kayak gini, ya ini melanggar, ya agama, ya. Nah ini dia termasuk imagination. Kalau yang atasnya, kalau yang K ini terlalu kecil ya, ini enggak nih. Tapi yang ini, ini masih oke nih. Ya ini masih oke. Ini juga masih oke. Ya gitu meskipun kecil ya enggak apa-apa. Nah ini bawah cuman kelihatan banget ya yang bawah. Nah apa arti dari imagination? Imagination itu imaginatif ya berarti penulis mampu membuat gambaran visual di otaknya atau mental image. Seperti ide, perencanaan, inovasi, ya inspirasi. Nah itu biasanya dia cocok di situ ya. Terima kasih telah menonton!